Wirsa seorang pelaku jamret di Tebing Tinggi, Sumatera Utara di Amuk Masa usai menjamret tas pengendara wanita. Ironisnya, usai diamankan polisi dari Amukan Masa, pelaku malah berupaya kabur. Aksi masa terhadap seorang pelaku jamret ini terjadi di Jalan Gatot Subroto, Padang Hulu Kota, Rabu Sore. Pelaku yang diketahui bernama Sandi Arman Saragi alias Sandi ini hanya bisa pasrah saat puluhan warga memukulinya hingga babak belur. Sandi tertangkap warga usai menjamret pengendara wanita yang langsung berteriak. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi sempat berusaha mengamankan pelaku dari Amuk Masa, namun pelaku malah berusaha melarikan diri hingga akhirnya polisi menghadiahi timah panas pada kakinya. Seorang ibu-ibu sedang naik sepeda motor, kemudian dipepet oleh tersangka, lalu mencoba menarik tas terpada korban. Berikan satu tembakan ke kakinya, sebelum itu dia sudah diperingatkan dua kali ke atas, namun tersangka tertutup tersebut tetap melarikan diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku menekam di balik jeruji besi Polres Tebing Tinggi, usai mendapat perawatan di rumah sakit. Dari Kota Tebing Tinggi, Apul Lasai Hasibuan, INews, melaporkan.